assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube kesayangan anda Uliudur Fitria hari ini ibu sama siapa ini namanya Safina Safina umurnya berapa umurnya tiga umurnya tiga hari ini ibu sama Safina mau ngapain mau baca buku sekalian mau menghapal surat hafalan pendeknya Safina ya oke oke nggak iya sebelum kita mulai kita baca apa dulu bis-hillahirrahmanirrahim hari ini ibu mau cerita tentang kisah Raja Abraha Safina mau denger ini nggak bisa diem ini nggak bisa diem ayo duduk ya manis nah kita baca ya ini buku disamanya surat Alfil karena hafalannya Safina terakhir udah sampai surat Al-Qurais teman-teman nah sekarang Safina mulai masuk menghafal surat Alfil nah biasanya sebelum menghafal itu kita baca Asbabu Mezulnya dulu seperti itu yuk kita baca ya Safina dengerin ibu happy dong happy nggak happy yuk pasukan gajah yang kalah menjelang kelahiran Rasulullah Mekah diserang oleh pasukan bergajah pasukan itu dipimpin oleh Raja siapa yuk Raja Abraha oh Raja Abraha tujuan mereka adalah hendak menghancurkan eh Safina tahu nggak Raja Abraha sama pasukannya mau menghancurkan apa Ka-bah oh Ka-bah ada di mana Ka-bah itu di Mekah oh di Mekah namun Allah menggagalkan rencana itu Allah mengirimkan burung dalam jumlah yang sangat banyak burung-burung itu menjatuhkan batu-batu terbakar kepada pasukan bergajah burungnya namanya siapa Fina Ababin 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 Masya Allah terbuktilah bila Allah berkehendak burung yang kecil pun dapat mengalahkan gajah yang jauh lebih besar pasukan bergajah yang gagah perkasa pun hancur seperti daun yang dimakan ular ini ularnya ular ular itu yang kecil bukan ular tidak kalau ular kan yang besar kalau ular yang kecil nah Allah menurunkan surat al-fir untuk menunjukkan keagungan dan kekuasaannya kepada Rasulullah dengan menggagalkan serangan pasukan bergajah selesai nah sekarang kita hafal surat al-fir ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلِ تَرْمِيْهِمْ بِهِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُلِ sekali lagi Safina lihat ini ibu ya surat alfil artinya apa Safina? artinya jajah pintar ayo disini duduk yang manis Bismillahirrahmanirrahim أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلِ تَرْمِهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُلِ تَرْمِهُمْ هُحِيَتِ هُحِيَتِ تَرْمَ